Kalau kita mendengar kata Pulau Bali, pasti yang terbayang misalnya pantai atau mungkin persawahan yang menenangkan. Tapi siapa sangka pemirsa? Ternyata ada juga destinasi wisata air terjun yang tidak kalah indah dengan pantai dan juga sawah di pulau ini. Nah, air terjun ini terletak di Bangli dan dikenal dengan nama air terjun Tibumana. Ini dia air terjun Tibumana. Air terjun Tibumana terletak di Kabupaten Bangli, Bali. Lokasinya sekitar 1,5 jam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Denpasar. Untuk mencapai air terjun ini, kita harus menyusuri hamparan sawah dan melewati jalan setapak di hutan yang sejuk khas pegunungan. Tapi Anda tak perlu khawatir, jalan setapak di sini telah dilengkapi anak tangga sehingga nyaman untuk dilewati. Setelah berjalan kaki kurang lebih 10 menit, sampailah kita di wisata air terjun Tibumana. Uniknya, di bagian bawah air terjun ini terdapat kolam kecil yang tidak terlalu dalam sehingga wisatawan bisa berenang ataupun berendam sembari menikmati suasana alam yang tenang menghilangkan penat dari rutinitas pekerjaan. Pastinya, mencari sensasi berbeda dari pulau Bali menjadi salah satu tujuan wisatawan mendatangi destinasi wisata ini. Masyarakat sekitar yang mengelola air terjun ini merasa bersyukur. Berkat kemajuan teknologi, sekarang air terjun Tibumana dikenal hingga ke mancanegara. Bahkan, menjadi destinasi favorit wisatawan asing. Pertama, tahun 2015 sampai 2016 itu kunjungan yang didominasi oleh domestik. Artinya lokalan, karena mereka kepingin tahu. Kemudian setelah dengan berkembangnya ada medsos, sehingga mulai tahun 2016 sampai sekarang ini yang mendominasi adalah kunjungan dari wisatawan mancanegara atau turis. Untuk bisa menikmati air terjun Tibumana ini, wisatawan hanya dipungut biaya sebesar 10.000 rupiah saja per orangnya. Bagaimana? Bisa menjadi destinasi wisata alternatif di pulau Bali kan? Dari Bangli Bali, Wayan Handi Kurniaputra, RTV